video pendek menjelaskan tentang tentang cara menjelaskan privasi status atau story WA chat titik 3 paling atas untuk kolom nomor 1 itu kontak saya jadi semua kontak saya pasti bisa melihat story kita untuk kolom nomor 2 itu kalau kamu cintang satu orang aja berarti satu orang itu tidak akan bisa lihat story WA untuk kolom nomor 3 itu kalau satu orang yang kamu cintang berarti dia aja yang bisa melihat story WA kontak saya itu untuk semua kontak kontak saya titik kecuali berarti itu yang kamu cintang tidak akan bisa lihat story WA atau privasi statusmu untuk hanya bagikan titik kontak saya berarti yang kamu cintang itu dia ada yang bisa lihat story WA dan jangan lupa ya untuk subscribe channel saya Arief90 semoga channel ini semakin berkembang seperti channel-channel yang lain terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton paling ujung itu untuk pengaturan privasi statusnya Semoga video pendek ini bisa bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa untuk berdasarkan dengan lupa ya Untuk subscribe channel kami Harif 90 Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton Assalamualaikum